Komisi Kepolisian Nasional belum mempunyai nama calon Kapolri baru untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo. Namun Kompolnas sudah menerima beberapa masukan nama calon Kapolri. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas belum menyiapkan nama calon Kapolri baru. Untuk mengantisipasi batalnya pelantikan calon Kapolri terpilih, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Kompolnas masih menunggu putusan pra-peradilan karena hal tersebut yang menjadi dasar Kompolnas dalam menentukan sikap selanjutnya. Namun Kompolnas sudah menerima beberapa masukan nama calon Kapolri lain. Saya kira pesan banyak, mungkin belasan orang saat ini memang masih banyak sekali ya. Saya kira ada bintang 3, bintang 3 itu juga ada saat ini ada 8 atau 9 ya bintang 3 di Kepolisian. Tetapi memang ada juga yang masa jabatannya tinggal setahun ya. Berkaca pada kasus Komjen Pol Budi Gunawan, Kompolnas akan lebih selektif saat mengajukan nama calon Kapolri lain. Kompolnas berharap putusan pra-peradilan bisa selesai dalam seminggu ini. Sementara itu, masukan baik dari internal Polri hingga masyarakat akan diterima Kompolnas. Peridantian dari Tri Iswanto melaporkan untuk NET.